Soal erupsi Gunung Merapi yang menyebabkan sejumlah kecamatan di Boyolali, Jawa Tengah diguyur hujan Abu Pekat. Jarak luncur awan panas yang semakin panjang ini juga membuat ratusan warga di Pakem, Sleman kembali mengungsi ke barak pengungsian. Warga kecamatan Taman Sari dan kecamatan Musuk Boyolali panik saat hujan Abu tiba-tiba mengguyur desa mereka, dampak dari erupsi Gunung Merapi. Hingga Rabu siang, suasana gelap akibat pekatnya Abu pun menyelimuti wilayah di dua kecamatan itu. Meski sempat turun hujan deras pada Rabu sore, sisa Abu vulkanik masih menempel pada daun, atap rumah, serta kendaraan di jalan. Menurut warga, hujan Abu berlangsung sekitar 30 menit dan dirasakan warga lebih pekat dibanding hujan Abu sebelumnya. Sebagian warga mengaku sesak nafas dan timbul rasa pedih di mata. Meski sempat membuat panik, hujan Abu yang sudah terjadi beberapa kali membuat warga tetap beraktifitas seperti biasa. Terus saat ini dampaknya seperti apa, Mas? Mungkin ke mata atau pernafasan gitu? Ya, baunya agak menyangat sih, Pak. Menyangat, ya? Sama perih kalau kena mata. Tapi warga tetap aktifitas juga? Ya, Mas. Menurut BPPTKG, lebih dari 30 kali awan panas meluncur dari puncak Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jarak luncur mencapai 3 km ke hulu Sungai Kerasak dan Boyong. Warga yang berada di tepi Sungai Boyong di Turgo, Pakem, Sleman pun pada remp petang mulai diungsikan. Sekitar 150 warga dievakuasi BPBD ke barang pengungsian Purwominangun. Tak hanya kelompok rentan, sejumlah warga biasa juga ikut mengungsi karena khawatir dengan terus terjadinya awan panas dan guguran lava pijar. Namun tadi siang, aktivitas merapi lebih besar lagi tingkatannya. Sehingga ini sangat riskan, sehingga kami putuskan untuk warga Turgo untuk mengungsi. Ini alasan kita untuk mereka mengungsi. Pukul 00 sampai dengan tadi pukul 14 waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi telah meluncurkan sebanyak 36 kali awan panas guguran dengan jarak luncur antara 500 sampai 3.000 meter ke arah Barat Daya atau ke hulu Kali Kerasak dan Kali Boyong. Hingga kini BPPTKG masih tetap mempertahankan status merapi pada level 3 atau siaga. Belum dinaikkan status karena meski lebih sering terjadi, jarak luncur awan panas dan guguran lava pijar masih berada di dalam zona bahaya, yakni radius 5 kilometer dari puncak Gunung Merapi. Yulianto dan Wiwi Susilo melaporkan dari Boyola di Jawa Tengah dan Sleman, Yogyakarta.